Ini adalah salah satu alternatif pilihan rute, jalan darat baru laut. Alternatif lain sepenuhnya lewat laut, dari pelabuhan dong di kota Sorong langsung ke Pulau U. Ada sebuah pulau yang dihuni bukan sama manusia. Kebayang gak siapa yang dihuni? Makanya yang mau ke sana. Cuman aduh, jalanan rusak banget, makanya gak bisa ngabut-ngabut banget. Pulau U, tujuan saya berada di daerah bernama Makbon, sekitar 30 km dari kota Sorong. Nah, untuk sampai ke pulau yang saya bilang tadi tuh, yang tidak berpenghuni kan manusia alias berpenghuni yang lain ya. Perjalanan mobil saya tadi harus dilanjutkan dengan kendaraan laut ini, atau yang disebut juga dengan Johnson. Bang, mau ke Pulau U? Boleh ikut Bang ya? Boleh, boleh ya. Ayo, bang. Ini adalah salah satu alternatif pilihan rute, jalan darat baru laut. Alternatif lain sepenuhnya lewat laut, dari pelabuhan dong di kota Sorong langsung ke Pulau U. Jaraknya sekitar 48 km. Karena sudah lewat darat, perahu yang senegi hanya menempuh jarak kisaran 3 km saja. Ini pulau ya, ada apa di dalamnya, kita harus menyelejikinya. Ini masyarakat menyebutnya dengan Pulau U. Jadi pulau ini tidak dihuni oleh manusia. Kalilawar, dan tidak hanya satu kalilawar, mereka ribuan kalilawar, dan juga mungkin berbagai jenis burung lainnya. Diterhampar indah, ditingkahi hijaunya ada daunan. Dampaknya saya kurang beruntung. Saya tidak melihat satu pun dari kalilawar-kalilawar itu. Mungkin ya, mungkin karena memang ini sedang musim angin selatan di daerah Irian ini. Jadi mengibatkan si kalilawar itu bermigrasi ke tempat yang memang lebih aman dari pulau ini. Tapi untunglah saya bertemu penghuni lain Pulau ini. Gurung gagak Makhluk yang sering dikaitkan hal-hal berbau mistis. Kehadiran gagak juga kadang dianggap menandakan tidak bersihnya sebuah kawasan. Sebab katanya burung ini memakan sampah. Apapun itu, setidaknya kehadiran burung gagak telah mengobati kekecewaan hati saya tidak bertemu penghuni asli pulau ini. Terima kasih telah menonton!